Adit, berapa umurmu sekarang? 29 tahun 29 tahun Asalmu dari mana? Palembang Kemudian pendidikan terakhirmu apa? Tamat SD Tamat SD? Iya Kenapa sampai cuma SD? Tanda kutip cuma SD? Saya itu dari kecil Diklaim sama teman-teman Teman di sekolah Teman main, itu nakal Miskin dan nakal Orang tuamu pekerjaannya apa? Supir angkot Yang juga menarik adalah Aku dengar kabar Bahwa selain tamat selesai Sampai SD Kamu Dalam masa remajamu Usia yang masih sangat muda Sudah merantau ke Jakarta Betul itu? Umur berapa ke Jakarta? Waktu itu saya berhenti sekolah Terus Saya Nakal Di penjara Hah? Umur berapa? Waktu itu SMP kelas 1 Masuk penjara? Iya Anak seumur itu dimasukkan ke penjara? Ya karena saya nakal Saya suka berantem dari kecil Ngapain ke Jakarta? Saya pengen mencari baik Oh mau berubah? Saya tidak mau nyari benar Tapi saya mau nyari baik Dalam usia yang sangat muda Jadi di Jakarta kamu tinggal dengan siapa? Sendirian Sebatang kara Terus makan Mandi Kegiatan sehari-hari bagaimana? Saya Tidak punya tempat tinggal Tidur di pinggir jalan Kadang di Ada kursi Panjang ya Saya tidur di situ Depan ruko Saya tidur di bawah ruko Makan? Makan ya Jarang makan Jadi ini menggelandang sebenarnya ini ya Jadi gelandangan Gelandangan Bocah cilik ini? Pernah jadi pemulung saya Terus pernah apa lagi? Pernah jualan koran Jaga parkir Jadi Pak Ogah Adit Kalau dengar cerita perjalanan hidupmu Bagi anak dalam usia yang masih muda Sudah mendapat Apa ya? Cobaan hidup yang luar biasa ya Dan kamu mampu melalui masa-masa sulit seperti itu Tapi Perubahan terjadi Ketika kamu bertemu dengan seorang nenek Baru kamu merasa kemudian hidupmu berubah Apa yang terjadi hari itu? Itu Sumpah demi Allah Ini Betul-betul Aneh Seumur hidup belum pernah saya mengalami Ketika ketemu nenek itu Tau-tau saya ketemu sama orang baik Jualan murotal Al-Quran Saya ditawarin Mau ikut jualan gak? Saya pikir itu cuman Basah-basih Ternyata betul-betul dia modalin saya Saya dimodalin Dititipin barang seratus Ke saya Habis Saya jual habis Dan satu unit itu seratus ribu keuntungannya Dititipin seratus Saya dapat sepuluh juta Dalam sehari Jadi saya bingung Ini beneran Pak? Bener katanya Ya udah saya terima Saya pulang ke rumah kasih istri Hari ini kakak ketemu orang baik Jualan dapat sepuluh juta Istriku gak percaya Gak mau nerima uang Lebih baik kita miskin Susah gak punya uang Daripada makan uang haram katanya La ilah ilah Allah Sumpah demi Allah Ini uang jualan Akhirnya yaudah Kukenalin lah Pak Amin Namanya itu Sama istriku Disitu istriku percaya Nah disaat itulah Saya bisa beli kasur Saya bisa nabung Beli motor Saya bisa punya kasur juga Saya tidur gak pakai kasur dulu Sama istri saya Dan saya itu ada sakit Sakit apa? Yang tadi itu Pelamin saya gak hidup Semenjak ketemu nenek itu Saya mimpi Seakan-akan mimpi saya itu Saya itu jalan kaki itu gak nyampe-nyampe Di padang pasir Jalan kaki gak sampai-sampai Sampai saya ketakutan Gak ada orang satupun Padahal suasana waktu itu terang Siang Saya udah minta tolong Gitu Gak ada satupun yang dengar Akhirnya saya lari Karena saya ketakutan saya lari Begitu saya lari Saya jatuh Di saat saya jatuh Saya langsung terbangun Saya pun jatuh dari kasur Saya jatuh dari kasur Itu ada mobil-mobilan Yang terbuat dari kayu Saya dikasih sama adik ipar saya Oleh-oleh dari Jogja Itu kena Perut saya Rasanya itu nyeri sakit Nah dan langsung saya ke kamar mandi Begitu saya masuk kamar mandi Saya lihat hidup Punya anak Saya pikir saya gak bisa punya anak Seumur hidup saya ini Saya mandul Saya gak bisa punya anak Akhirnya Saya punya anak Sekarang anak saya tiga Wah Bagaimana nasib nenek itu Kalau diceritakan di video Akhirnya meninggal ya Sebelum nenek itu meninggal Nenek itu sempat nepak Bunda saya Nah Apa yang di dunia ini Belum kamu miliki Nanti kamu miliki Tepat lagi Apa di dunia ini Belum pernah kamu ketemu Sama orang yang Pengen kamu ketemu Nanti kamu ketemu Apa di dunia ini Tempat yang belum pernah Kamu kunjungi Kamu pengen kesana Nanti kamu kesana Tiga kali Sudah-sudah Saya tuh bingung Ini doa atau apa ini Kalau doa kan biasanya Doain sehat Lancar rejeki Ini enggak Akhirnya udah saya pulang Pulang ya nek ya Saya anggap biasa aja Ucapan biasa aja Eh besoknya meninggal Tidak lama kemudian Itu betul-betul terjadi Istri saya hamil Saya pikir Saya tidak bisa punya anak Saya punya anak Saya pengen Sujud di Mekah Saya kepingin sekali itu Tapi saya tidak punya kemampuan Saya diumbrohin oleh Seorang pembantu rumah tangga Gratis Jadi banyak keajaiban Yang terjadi dalam hidupmu Saya pun bingung Terjadi Saya tidak punya tempat tinggal Saya itu rumah sepetak Saya kepingin Kalau saya punya rumah besar Saya di depannya itu Saya mau bangun rumah makan gratis Seperti video tadi Di atasnya saya mau nampungin Anak-anak jalanan yang tidak punya bapak Tidak punya ibu Saya mau saya tampungin Yang masih kecil-kecil Dan terjadi Anak yatim Saya dapat rumah gratis Luasnya luas banget Hampir 500 meter Di pinggir jalan raya Rumahnya besar dua lantai Saya pun tinggal di situ Akhirnya selalu mendapatkan kemudahan gitu Tanpa saya harus keluar uang Ada saja ketemu orang baik Bantu saya gitu Jadi sekarang kamu punya rumah makan gratis Lima Lima cabang sekarang Jadi kalau bilang rumah makan gratis itu Artinya semua orang boleh datang di situ Untuk makan gratis Apapun agamanya Siapapun dia Kucing pun kita kasih makan Gratis Gitu Baik Jadi rata-rata tadi disebutkan Paling sedikit nih 200 Porsi yang disiapkan Satu tempat Di satu tempat Di satu tempat Iya Artinya dikalikan lima Iya Ada nasihat atau pandangan yang mau disampaikan Nasihat ya Jujur Disiplin Insya Allah pasti diterima Dan untuk orang-orang yang lebih tua Di usianya Di atas saya Karena saya selalu menghargai orang yang lebih tua dari saya Saya selalu menghargai Saya minta Kepada orang-orang yang lebih tua Jangan banyak bicara Tapi banyaklah berbuat Buktikan Ucapan sesuai dengan perbuatan Jangan hanya bisa berucap Tapi tidak bisa berbuat Nyuruh orang sholat Dia tidak sholat Nyuruh orang puasa Dia tidak puasa Nyuruh orang sedekah Dia tidak sedekah Nyuruh orang adil Dia sendiri tidak adil Gitu Jadi Sesuaikan Ucapan dengan perbuatan Nah hari ini aku undang kamu Karena Aku dengar Kamu menginisiasi Pembangunan gereja-gereja Renovasi gereja-gereja Bahkan Katanya sampai 150 gereja Sampai hari ini Itu dimana saja itu? Sudah merata sih Dari Sumatera Sampai ke Papua Itu semuanya ada Dan memang Bulan Agus ini Memang tepat 150 gereja Jadi itu awal Baru kamu mulai Merasa Ada Tuhan lah Paling tidak ya Dalam hatimu Iya Terus apa yang kamu lakukan Setelah itu? Saat itu saya Sebenarnya hanya iseng Saya unggah semua Foto-foto perjalanan saya Di halaman Facebook saya Pada waktu itu Lalu Sebenarnya setelah pulang itu Saya merasa ada Dorongan yang sangat kuat Untuk saya Harus membantu Harus berbuat sesuatu Hanya saya gak tahu Gimana caranya saya bisa Membantu orang-orang Yang ada di tempat itu Karena saya saat itu Masih mahasiswa Saya gak punya penghasilan Jadi ya Saya gak tahu Gimana caranya Hanya saya minta Sama Tuhan Ya Kalau memang ini adalah Jalan dan kehendak Dari yang di atas Dari Tuhan sendiri Saya percaya Pasti akan diberi Jalan apapun caranya Jadi saya iseng Saya unggah semua Foto-foto perjalanan saya Lalu Ada beberapa teman itu Yang iseng Bertanya gitu Itu bangunan apa Saya bilang bahwa itu Sebuah gereja Lalu Orang-orang itu kan Pasti terkejut loh Kok seperti itu Gitu Nah Lalu Mereka menyampaikan Gimana ya caranya Saya bisa berpartisipasi Bisa membantu Nah Ide awalnya sih Dari situ Bahwa saya melihat Ternyata Media sosial ini Bisa dipakai Sedemikian rupa Untuk menggalang Solidaritas Jadi Saya Memulai Betul-betul dari nol Saya mulai Istilahnya Minta sumbangan lah ya Pada saat itu Tahun 2011 Lewat Social media Lewat Facebook Pada waktu itu Jadi Betul-betul dari nol Orang sih Awalnya Gak ada yang percaya Karena Buat mereka Pada saat itu kan juga Platform digital Juga belum ada Jadi Sesuatu yang Betul-betul tabu Ketika orang Meminta Donasi Sumbangan itu Lewat Hedia sosial Di mana kita Gak saling kenal Kita gak tahu Apakah Betul seperti itu Keadaan atau enggak Gitu ya Jadi Yang saya dapatkan Pada saat itu Hanya kecaman Fitnah Jadi kamu dicurigain juga Waktu itu Awal-awalnya Pastinya Tapi ada juga yang membantu Ada yang percaya Setelah sekian bulan Gak ada seorang pun Yang percaya Jadi awal-awalnya Tidak ada satu pun Yang mau bantu kamu Gak ada yang mau bantu Jadi Lebih banyak kayak Semua komentar Kasian Oh gitu Tapi Berdonasi enggak Iya enggak Jadi lebih ke Saya doakan ya Jadi Lebih banyak seperti itu Atau Bahkan lebih banyak Yang mengatakan Itu tidak mungkin Gitu Oke Jadi dianggap kamu Bohong Lalu bagaimana kamu Akhirnya Tidak bisa membantu Gereja itu tadi Jadi setelah saya Mencoba untuk Menggalang Donasi lewat Hedia sosial itu Dan saya melihat Enggak ada satu orang pun Yang yakin Dan percaya kepada saya Saya sebenarnya Sudah berpikir Saat itu Sudahlah saya stop aja Karena saya pikir Saya hanya buang-buang waktu Dan mungkin ya memang Saya enggak dipanggil Untuk melakukan ini Pada saat itu Jadi saya pikir Sudahlah Saya stop aja Tapi Di tengah keputus asan itu Tiba-tiba sebuah pesan Masuk ke dalam Kotak surat Facebook lah ya Bisa dibilang Ke dalam inbox Dan itu Seorang Ibu Dari Amerika Serikat Dan dia mengatakan Begini Apakah yang kamu posting Itu benar Jika memang benar Saya ingin mengirimkan Sedikit donasi saya Untuk kamu Begitu Lalu akhirnya Saya kirimkan Alamat rumah saya Pada saat itu Karena dia bilang Saya akan kirim Sedikit modal awal Untuk kamu Bisa membangun Gereja Jadi akhirnya Saya kirim Kirim alamat saya Saya tulis disitu Saya kira Itu hanya Sekedar Apa ya Bisa dibilang Berbasa basi lah Mungkin hanya Bercanda gitu Ternyata betul-betul Dia kirim uang Ke rumah saya Dalam bentuk pos Dan itu Saya bawa Sampai sekarang Ngirim uang Lewat pos Berapa nilainya Satu dolar Satu US dolar Pada saat itu Apa maksudnya ini ya Ya jadi Setelah saya terima uang itu Saya Sebenarnya agak takjub Tapi juga Saya agak merasa Seperti ditarik ulur gitu ya Secara perasaan Karena Buat saya Uang satu dolar Mungkin saat itu Setara 10 ribu Saya mau buat apa Dengan uang 10 ribu gitu Saya Ya apa sih artinya 10 ribu rupiah Pada saat itu Cuma ternyata Seperti ada pintu lain Yang dibuka Dalam arti Ternyata Dari sekian Banyak orang Yang tidak Percaya kepada saya Adalah orang Yang mulai Menaruh kepercayaan Walaupun satu dolar Satu dolar Baik Sekarang bagaimana Mekanismenya ini Kalau Ada yang Membutuhkan Bantuan Greg Dan teman-teman Untuk Merenovasi Atau membangun Gereja Itu bagaimana Caranya Kebetulan kan Kita memang sekarang Mencari dana itu kan Lewat Crowdfunding Jadi memang Sudah ada satu Website khusus Dan aplikasi Untuk orang berdonasi Sekaligus orang Mengajukan bantuan Jadi mirip dengan Benihbaik.com Jadi mirip dengan itu Cara kerjanya Hanya memang Kami Betul-betul Melakukan Survei Sampai ke lokasi Melihat langsung Apakah itu benar Atau enggak Kondisinya seperti itu Lalu Semua Sungguh-sungguh Dilakukan assessment Bisa dibilang Sampai akhirnya Kita Kita setuju Untuk Mau Membantu Membantu Untuk menggalang dana Oke Jadi orang-orang Yang berdonasi itu Dari kalangan mana aja Dan dari daerah mana Semua orang Yang sampai hari ini Saya enggak kenal Siapakah Orang-orang baik itu Yang selama ini Mendukung kegiatan saya Dan Dari mana saja Seluruh Indonesia Bahkan dari luar Indonesia Dan juga Dari berbagai agama Gitu Jadi memang Hintas agama Karena memang Berangkat dari Keprihatinan yang sama Mereka melihat Bahwa ternyata Masih banyak Saudara-saudara mereka Yang untuk berdoa saja Tidak layak Jadi Memang Betul-betul Berangkat dari Kemanusiaan juga sih Jadi memang Tidak melihat agamanya apa Mereka tergerak Mereka tergerak untuk bantu Walaupun agamanya berbeda Tetap membantu Kalau kita lihat Memang Rumah-rumah ibadah Yang tadi Dibilang gereja Itu dari Atap rumbay Gedek Gitu-gitu ya Itu Orang enggak percaya Bahwa itu gereja ya Dan itu kamu Ubah ya Kamu renovasi Atau bahkan Bangun baru Berapa dana terbesar Yang pernah terkumpul Untuk satu Pembangunan gereja Atau renovasi Terakhir itu Untuk satu Pembangunan itu Saya dan teman-teman Bisa menggalang Sekitar 1,5 miliar Biasanya Kalau untuk yang Kalau untuk yang Cukup besar ya Tapi Kebanyakan di daerah itu Kan memang Kita tidak Berusaha untuk Membangun sebuah Tempat ibadah yang mewah Tetapi Betul-betul yang sederhana Tetapi layak Untuk dipakai Jadi Kebanyakan Yang kami bantu Juga tidak ada yang mewah Jadi memang semuanya Sesederhana Hayak dipakai Nyaman dipakai Jadi memang Memang secara biaya Tidak terlalu besar Bang Andi Kedepan apa Ada rencana Untuk mengembangkan Kegiatan sosialmu ini Saat ini kami juga Sedang fokus Untuk mulai membidik Anak-anak didik Anak-anak sekolah Di daerah Yang memang sungguh Harpencil Dan butuh bantuan Karena memang sangat banyak Anak-anak yang tidak Sanggup untuk Melanjutkan pendidikan Kita coba support Biaya Pendidikan mereka Sampai keperguduan tinggi Nah itu juga akan Menjadi salah satu Fokus Yayasan ini Kedepan Selain untuk Memperbaiki Bangunan fisik Kita juga mulai Masuk untuk Memperbaiki Hanusianya sendiri Akfal Umurmu berapa sekarang? 17 tahun 17 tahun? Oke Kamu masih sekolah Atau sudah bekerja? Baru lulus kemarin Lulus apa? Lulusan SMK SMK jurusan apa? Jurusan teknik mesin Sepeda motor Oh Teknik mesin Sepeda motor Oke Aku cuma Teknik mesin aja Mesin industri Mesin industri Sama kita SMK Iya Nah Aku undang kamu Karena aku dengar Kamu selain Waktu itu ya Iya Mesti jadi siswa SMK Kamu juga jadi Penggali kubur Betul itu? Betul Penggali kubur Khusus untuk Pasien-pasien yang meninggal Gara-gara Covid Covid Betul Total berapa Jenasa yang pernah Kamu makamkan? Untuk Memakamkan sampai saat ini Totalnya 1859 Jenaja Covid 1000 lebih jenasa Yang kamu pernah makamkan? Iya Dari awal-awal Pertama ada pemakaman Covid sampai akhir ini Oh jadi kamu mulai Kapan ini? Dari awal pemakaman Covid Sampai hari ini? Sampai hari ini Jadi hari ini Kalau ada yang meninggal Karena Covid Dan membutuhkan bantuanmu Kamu siap? Siap Selalu siap Tidak takut Tertular ini Untuk rasa takut Sebenarnya sih ada Ya cuman karena Niat saya untuk Membantu Petugas yang Cukup Kelelahan juga Saya juga merasa Kasian Karena Sudah ada yang cukup Lelah petugas galinya Ya Sayalah Sebagai pengganti Petugas galih Untuk membantu Memakamkan Jenajah tersebut Bagaimana awal mulanya Sampai kemudian Kamu Berani ambil risiko Membantu Pertama Jadi penyemprot Desinviktan ya Kemudian kedua Kamu sempat jadi OB Dan terakhir Kamu ikut jadi Penggali kubur Itu apa yang membuat Apa yang mendorong kamu hari itu? Jadi Pas Awal-awal Pemakaman Covid itu Di TPU itu kan Sempat kekurangan Petugas juga Dan ada pun Petugas yang disitu Tidak banyak Cuma ada Enam orang Dan Setidakpun Yang jenajah yang datang itu Bukan cuma hanya Satu sampai dua jenajah Dalam hari itu Bisa sampai sepuluh jenajah Dalam satu hari Di dalam satu hari itu Saya melihat Petugas Yang sedang memakam Jenajah protokol Covid itu Mengalami Kelelahan Dan saya Menawarkan diri Kepada petugas yang kelelahan itu Biar saya yang menggantikan Sementara Petugas Galih tersebut Untuk menggantikannya Itu rata-rata Berapa jenajah Dimakamkan setiap hari itu Di saat-saat Kematian meningkat itu Paling tinggi berapa Dalam satu hari Untuk dalam satu hari itu Saya pernah memakamkan Dari pagi sampai ketemu malam itu Sampai jam satu malam Sampai jam satu malam Ada pun sampai jam dua malam itu Satu hari memakamkan Memakamkan 57 jenajah 57 Dari pagi sampai pagi Sampai subuh itu Astaga Sembanyak itu Nah aku ingin tahu perasaanmu Kan kamu memakamkan Pasien-pasien Covid yang Tidak diantarkan dengan baik Oleh keluarganya Bagaimana kamu melihat itu Saya sendiri juga merasa Walaupun bukan Dari keluarga saya Saya memakamkan jenajah tersebut Saya juga merasa sedih Keluarga besar Jenajah tersebut Almarhum tersebut Tidak bisa hadir langsung Secara langsung Jadi kondisi yang Menguras perasaan juga Benar menguras perasaan Karena kasian kan Kita memakamkan seseorang Yang kayaknya sendirian Sepi Keluarganya gak ada yang hadir Gak bisa hadir Dan memang gak dibolehkan hadir Nah kembali ke Rencana hidupmu ke depan Kamu lulus SMK Teknik mesin Sepeda motor Iya Kok tiba-tiba ingin jadi perawat Bagaimana ceritanya itu Jadi pas Sebelum saya Mendapter SMK Ngambil jurusan Sepeda motor Teknik mesin itu Saya ingin Sebenarnya ingin Masuk SMK Ngambil jurusan Perawatan Karena nilai saya Kurang dua Pas Masuk dari SMP ke SMK itu Jadi saya memutuskan Untuk Beralih Ke teknik mesin Oh Aku paham sekarang Kenapa kamu Membantu Menggali kubu Ada panggilan Sebenarnya Sehingga kamu Sebenarnya punya Cita-cita jadi perawat Melayani orang Dalam bidang Kesehatan Oke Dan Aku dengar Karena diusulkan Tadi jadi OB Kemudian jadi penggali kubur Kamu dapat bayaran Iya Karena Ketua TPU Jombang sana Melihat Kerajinan Saya rajin lah Setiap hari Dan Ketua TPU sana Mengusulkan Untuk saya Mendapatkan Gaji Bahasanya Oke Terus gajimu Kamu pakai buat apa? Untuk nabung Oh Jadi punya tabungan? Iya punya tabungan